hai 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 Halo terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel Anggarawi Prasetya kali ini aku ada di jalan yang cukup sering aku lalui yaitu di jalan menuju Monogiri yaitu sawahnya dipanen ini Alhamdulillah Oke persen kali ini tentu saja ada di Monogiri lagi dan aku akan menyambangi tempat semacam apa Eden Eden jemnya Monogiri yang baru-baru ini baru cukup rame di media sosial sudah ada sama Instagram Instagramnya apa ya Monogiri Monogiri wisata Monogiri gitu akan cek Oke ini masih di Selogiri ini atau dan masuk kecamatan Monogiri tapi habis ini masuk kota itu dia tempat yang akan aku tujuh nanti namanya Tambang Batu Randubang atau Gunung Gono Hai ini diadur selamat datang di Monogiri Hai Wilanun lagi waduh ampunnya Abang Hai daerah kerisak hai 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 lanjutkan perjalanan dan habis ini aku mau belok kanan telur Hai untuk menuju jalan lingkar Monogiri Hai Hai ini ada tulisannya Hai selalu alternatif waduh gajah mungkur poryantoro dan peraji mantoro oke Hai lagi yang cukup enggak cerah sini ya cerah sih tapi agak berlawan Hai tapi bukan awan hujan Hai ini satpas polres Monogiri Hai oke Hai ini menurut jalan lingkarah hai 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 ini tinggal lurus terus di semacam rempatan Hai Oke telur Hai ini jalur yang indah sih saya biasa lewat sini hai 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 paling bagusnya lepas langitnya tuh biru banget Hai ini letar belakang gunung pegunungan seribu kelihatan Hai yang oke sekali hai 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 Jadi kalau lewat jalan yang bagus kayak gini tuh cuman motoran berkendara aja itu ini udah refreshing gulur hai 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 aku kemarin sempat mempelajari rutenya gitu ya semoga rutenya bener nanti hai 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 dengan lulus terus nanti sampai di polres Sonogiri kiri Hai mengikuti jalanan cornya aja Hai Hai ini biasanya oke banget manangannya di sini lirai hai 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 pagi yang cukup berawan tapi tetap oke hai 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 mantep Hai Sebelah kanan ada kueri pasir, sirtu, ada tambang pasir dan batu juga dekat sini, sebelah kiri jalan dulu. Kita ada di Kaldera Gunung Api Purba Gajah Munggur. Ini Jembatan Nusantara, tahun berakhir 2020, backgroundnya oke sekali. Oke ini terus melaju aja ya. Jadi kalau lewat sini, kendaraan-kendaraan yang mau ke Muriantoro, ke Pracimantoro nggak perlu lewat kota Wonogiri, bisa langsung lewat jalan lingkar. Jembatan Nusantara Jalannya belok, tapi tinggal ikuti aja, dan loncornya. Bisa lihat itu mataharinya kelihatan, tapi agak terhalang mulai awan. Jadi sepertinya nggak berkabut. Lensannya benar-benar, nggak mandek sih. Oke, di Jembatan ini aja. Oke, sudah jernih lagi lensannya, oke. Bismillah. Kita kembali melaju. Di depan ini kayaknya kompleks Gunung Gandul. Jadi jalan ini membalah kawasan Gunung Gandul dengan Pegundungan Seribu ya, celah-celahnya ini. Jadi untung di sini ada celah. Celah bukit yang bisa dibikin jalan gitu lah. Jadi kan pas bangun nggak perlu membelah gunung yang tinggi. Wow, keren. Tempat yang lagi rame nanti ada di sisi perbukitan ini juga lor. Aku udah beberapa kali survei di Google Maps tapi belum pernah nyambangi. Dan akhirnya ada yang explore juga daerah tanah. Kita akan cek langsung kalau begitu. daerah rawan longsor dan pohon tumbang. Wih, lihat-lihat di sebelah kiri nih. Waduh, 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 waduh. Di sebelah kanan ada yang nyebrang. Ini truk-truk yang mau ke Josel S bisa lewat sini. Nah ini belok, habisin belok kanan. Belok kanannya mana ya? Aku agak lupa. Langsor batu-batu ini, waduh, 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 ngeri. Nah ini kayaknya di warung Soto ini. Bismillah. Nah gini, 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 gini. Bismillah, gini lor. Kaliannya udah oke juga. Wuhuu. Tapi kayaknya tambangnya udah nggak beroperasi ya. Apa masih? Oke lewat sini aja. Bawonnya sejuk. Bagi yang cukup sejuk. Oke, tailannya mis. Oh, sini poh. Bukan. Bukan, bukan, bukan. Ini kan dilarang masuk. Kita lihat kanan dulu. Ya pakai itu. Tapi ini aku akan lurus dulu. Kalau aku cek di Google Maps, nggak terlalu jauh dari jalan utama sih. Waduh, waduh, saya seik. Berembun lagi lensanya. Aku sekalian ngecek Google Maps juga lor. Oke, kalau menurut Google Maps masih lurus. Oh, ternyata... Ada daerah yang bisa dijelajah di sini. Menarik sekali. Wuh, puncak bukitnya. Bukan. Saya seik cek dulu, cek dulu, cek dulu. Masih lurus. Ini ternyata banyak bekas tambang batu. Wah, mungkin ya poh. Hijau kan hutanku tulisannya. Dusun Randupang. Oh, iya. Atau sini mungkin. Atau sini. Tapi kita akan naik lagi dulu. Sepertinya ini. Oke, cek lagi kayaknya atas. Sudah mentok ke sini. Oh, iya lor. Ini aku lihat di Instagram. Ternyata di sini tempatnya. Oke, oke. Berarti sudah sampai ya. Kalau lurus terus ke permukiman dan kayaknya akan buntu. Oke. Kita akan coba putar balik. Bismillah. Kita lanjut sampai lor. Alhamdulillah. Di bawah ini airnya. Nah, sepertinya di sini. Oke, itu lurus motarku. Nah, ini tulisan gerbang Dusun Randupang. Dan ini akan aku tunjukkan rutenya ke spot foto yang ada di IG-nya Explorer Wonogiri. Ini aku tunjukkan IG-nya Explorer Wonogiri. Nah, itu ke sini lor. Ini kebutuhan datrak yang parkir. Ini tambangnya masih beroperasi ya. Bagi info. Nah, lewatnya sini lor. Ini berang. Ini ada semacam talut. Enggak turun jalannya. Oke, ini. Ini yang ada kolam. Dan di belakang itu tambang. Tambangnya masih aktif lor. Itu ada beberapa pekerja tambang yang masih melakukan penggalian batu. Ini danau-nya. Kolamnya ada kodok itu. Oh, ternyata ini. Ya, kalau dari angle yang tepat memang keren ya. Dan aku akan kesini aja. Enggak usah ke sana karena itu tambang aktif ya. Mungkin hidup mengganggu privasinya pekerjanya juga. Selain itu di daerah tambang biasanya yang boleh masuk itu yang berkepentingan. Alhamdulillah ini diatulur ternyata tempat yang apa ya. Hidden gemnya Wonogiri. Ya, cuma seperti ini sih. Tapi ya okelah untuk duduk-duduk sambil menenangkan diri. Backgroundnya oke sekali. Itu dia tulur mana tadi. Terlata luas sekali ini. Yaitu yang nambang batu. Semoga tetap diberi keselamatan. Itu juga ada suara orang yang memungkul batu. Mungkin ini kedepannya kalau apa ya. Aktivitas tambangnya udah berhenti. Bisa jadi semacam tempat wisata baru di Wonogiri. Mengingat ini sebenarnya cukup mudah diakses juga lor. Dan karena masih tambang yang aktif. Jadi kalau mau kesini lebih pagi ya. Kalau pagi-pagi biasanya ada kabut di pegunungannya. Tapi ini udah agak siangan. Agak kesiangan aku datang ya. Ini sekitar jam 7. Udah jam 7 ya. Tambangnya udah mulai aktif. Ini harus hati-hati kalau mau foto-foto ya lor. Jangan sampai kecebur ke danau. Ini ada lubang dalam banget. Fatal kalau sampai jatuh. Semoga bisa kedepannya dikelola jadi tempat wisata. Kayak tebing breksi itu kan dulu juga tambang. Tapi tambangnya udah berhenti dan jadi tempat wisata yang terkenal. Mungkin ini bisa ikuti jejaknya. Nah ini baliknya lewat sini. Dari tempat foto-foto tadi ya. Oke ini ke motorku. Toh carak banget toh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang dosun Randubang ini. Kalau kiri ini kan jalur penambang. Itu lewatnya sana. Di antara pohon ini. Pohon apa ini? Terima kasih. Bye. Bye. Bye.